mengatakan, wah itu tidak bahiliah, itu menarik perhatian laki-laki, itu berlebihan, itu sudah di luar dari konteks menutup aurat. Kita harus terima kalau ada yang mengatakan seperti itu. Tapi juga, jangan lupa, ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa, ah itu keindahan biasa saja, tidak terlalu menonjolkan sesuatu yang diharamkan bahwa fashion itu memang berkembang, mode dan penampilan dan sebagainya, yang boleh jadi, orang-orang yang membuat rancangannya juga tidak berniat untuk melakukan sesuatu yang di luar dari batas yang sudah ditetapkan. Tapi kadang memang para desainer itu ada juga yang belum terlalu memahami apa makna dari menutup aurat. Sehingga kadang-kadang dia membuat model yang sebenarnya malah menafikan tujuan utama meqal sidus syariah dari diwajibkannya menutup aurat. Yaitu dia buat model yang kemudian malah menunjukkan hal-hal yang seharusnya tidak ditunjukkan. Bahwa aurat seorang wanita itu adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua lapak tangan. Kedua tangan sampai batas mifsol atau batas pergelangan tangan. Sehingga baik bagian dalamnya baltinul kafi atau bagian punggungnya zahrul kafi ini bukan termasuk aurat. Dan urusan pakaiannya harus modelnya seperti apa, warnanya warna apa, motifnya bagaimana, ukurannya seperti apa. Intinya adalah yang wajib dilakukan menutup aurat. Dan syarat sahnya sholat itu adalah satrul aurah, menutup aurat. Nah menutup aurat itu memang pakaian yang bisa menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan kedua lapak tangan dan tidak kehilangan makna dari menutup aurat. Yaitu pakaiannya tidak boleh tipis. Kalau berpakaian tapi tetap kelihatan kulitnya, namanya itu tidak menutup aurat. Atau ukurannya terlalu kecil sehingga mencetak bagian-bagian tubuhnya, maka itu juga tidak memenuhi ketentuan menutup aurat. Tetapi asalkan auratnya sudah ketutup dan tidak ketat, tidak mencetak, mau bagaimana bentuknya, silahkan saja. Pemirsa Hasana, seringkali kita melihat orang bersuci melakukan wudhu dengan terburu-buru. Boleh jadi karena antrian tempat wudhu atau karena sholat jamaah sudah dimulai. Dalam keadaan seperti ini seringkali orang berwudhu tanpa ingat niat. Padahal niat termasuk rukun wudhu. Apakah dalam kondisi demikian wudhunya sah? Ibadah yang bersifat ritual atau yang disebut dengan ibadah mahdoh adalah ibadah yang berupa bacaan dan gerakan-gerakan tertentu. Secara logika, ibadah ini tidak ada maknanya. Gerakan dan perbuatan ini barulah menjadi sebuah ibadah kalau dilandasi dengan niat. Niat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tentukan. Oleh karena itulah maka wudhu itu harus dilandasi dengan niat. Sebagaimana juga ibadah-ibadah ritual yang lain. Seperti tayammum, mandi janabah, sholat, kuasa, berikhram untuk haji atau umroh. Semuanya harus dilandasi dengan niat di dalam hati. Seolah-olah kita mengatakan, Ya Allah inilah ibadahku, mohon diterima ibadahku ini. Sebenarnya untuk niat tidak ada lafaz yang harus diucapkan. Melafazkan niat ini sifatnya bukanlah ritual. Tetapi bagaimana menguatkan atau mengisbat niat yang ada di dalam hati. Menguatkan niat boleh dengan mengucapkan dan pengucapannya tidak harus bahasa Arab juga. Boleh saja kita ucapkan dalam bahasa Indonesia. Ya Allah saya niat mau wudhu untuk mengangkat hadas kecil saya karena engkau Ya Allah. Boleh. Karena yang namanya melafazkan itu bukan bagian dari ritual. Dia fungsinya adalah untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati. Yang menjadi rukun adalah niatnya. Sedangkan lafaznya nanti para ulama pun bisa saja berbeda pendapat. Ada yang menyunahkan, ada yang bilang mubah. Bahkan ada juga yang mengatakan makruh. Ada pun orang yang mandi janabah. Kemudian setelah itu dia langsung sholat. Apakah boleh atau tidak. Para ulama umumnya sepakat mengatakan bahwa mandi janabah itu bukan hanya mengangkat hadas besar. Tetapi juga sekaligus mengangkat hadas kecil. Sebagaimana kita tahu ada hadas besar ada hadas kecil. Untuk hadas kecil memang diangkatnya cukup dengan berwudhu. Sedangkan untuk yang hadas besar diangkatnya dengan mandi janabah. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ketika orang mandi janabah yang terangkat hadasnya bukan semata-mata hadas besar saja. Tapi termasuk juga di dalamnya hadas kecil. Sehingga kalau kita sudah selesai mandi janabah sebenarnya hadas kecil kita pun sudah terangkat. Dan oleh karena itu maka sebenarnya tidak berwudhu lagi pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena hadas kecilnya pun sudah terangkat. Bahwa kemudian sebelum mandi janabah kita disurnahkan untuk berwudhu ini adalah satu hal yang lain. Kalau kita bicara mandi janabah memang mandi janabah mengangkat hadas besar dan juga hadas kecil. Bagaimana dengan mandi biasa? Apakah mengangkat hadas besar dan hadas kecil? Jawabannya tentu tidak. Maka kalau kita mandi biasa saja dalam arti bukan mandi janabah tidak ada hadas yang terangkat. Dan oleh karena itu kalau kita mau sholat sesudah mandi yang biasa saja maka kita harus wudhu dulu. Karena waktu mandi kita tidak berniat apapun. Dalam arti tidak berniat untuk mengangkat hadas besar ataupun juga tidak mengangkat hadas kecil. Maka selesai mandi kita harus berwudhu kalau kita mau sholat. Kalau langsung sholat begitu saja berarti kita belum melakukan wudhu. Belum mengangkat hadas kecil kita maka wudhunya belum terjadi. Sholatnya pun juga belum memenuhi syarat untuk bisa diterima sebagai sholat. Karena syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas. Pemirsa Hasanah dalam keadaan tidak berwudhu terkadang kita mendapati orang yang dengan tenang memegang Al-Quran. Mengambil Al-Quran dan meletakkannya di tempat lain. Bahkan ada yang bilang tidak mengapa membaca Al-Quran tanpa berwudhu. Dengan alasan yang dilarang itu jika kita berhadas besar. Benarkah demikian? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Tidaklah ada yang menyentuhnya kecuali mereka yang mutah harun. Dan mutah harun disini maksudnya tidak lain adalah orang-orang yang suci. Suci dari hadas kecil dan juga dari hadas besar. Dalam salah satu riwayat Nabi pernah berkirim surat yang isinya Tidak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Suci disini artinya suci dari hadas kecil dan juga dari hadas besar. Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang sangat mulia. Dia adalah firman Allah, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Melalui perantaraan Malaikat Jibril SAW Dan merupakan bagian dari mu'jizat terbesar Nabi Muhammad SAW Al-Quranul Karim kemudian ditulis di atas benda-benda di zaman Nabi Di atas kulit, di atas bebatuan, bahkan di atas tulang Dan juga di atas jari denakhel, pelepah kurma Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman Al-Quran ditulis di atas kertas Yang sudah lengkap dengan 30 juz yang kita sebut dengan mushaf Kedudukan mushaf ini di dalam syariat Islam sangat-sangat dimuliakan Para ulama umumnya mengatakan bahwa kita sebagai manusia Diharamkan untuk menyentuh mushaf Kalau keadaan kita tidak dalam keadaan suci Suci dari hadas kecil dan juga suci dari hadas besar Demikianlah empat mazhab para ulama Di dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga mazhab Hambali Seluruhnya sampai pada titik sepakat Bahwa orang yang dalam keadaan berhadas Baik itu hadas kecil apalagi hadas besar Maka mereka tidak dibenarkan untuk menyentuh mushaf yang disucikan itu Kecuali nanti ada beberapa ulama yang membolehkan Misalnya dengan menggunakan lapisan, menggunakan kertas atau kulit dan sebagainya Yang sekiranya tidak menyentuh langsung Tangan kita ini tidak menyentuh langsung mushafnya Dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan diantara para ulama Ada satu ulama yang membolehkan Orang yang berhadas besar bahkan Bukan hanya berhadas kecil Tapi berhadas besar sekalipun Boleh menyentuh mushaf Al-Quran Yaitu ulama yang kita kenal dengan bermadhab zahiri Di dalam kitabnya Ibn Hazm Al-Muhalla itu menyebutkan bahwa boleh orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf Tetapi inilah pendapat yang menyendiri Kalau kita kembali kepada pendapat dari mayoritas ulama Jumhurul ulama Baik itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali Seluruhnya sepakat bahwa mushaf terlalu suci Terlalu suci untuk disentuh oleh orang yang dalam keadaan berhadas Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa tidak boleh menyentuh mushaf Kecuali kita sudah berwudu Kalau kita sudah terangkat hadas kita Maka barulah kita boleh menyentuh mushaf itu Sebagai wujud penghormatan kita Wujud kita mengagungkan Allah SWT Lewat kalamnya, lewat kitab sucinya Maka kita tidak menyentuh mushaf Kecuali setelah kita bersuci Setelah kita berwudu Dalam keadaan yang paling bagus, yang paling ideal Barulah kita menyentuh kalam Allah yang ada di dalam mushaf Pemirsa Hasanah, ada persoalan lain dalam hal bersuci yang seringkali mengemuka di masyarakat Banyak kaum muslim yang sudah maklum bahwa tidur bisa membatalkan wudu Masalahnya, banyak kita jumpai saat khutbah Jumat Jembaah, adik tertidur pula sambil duduk Tapi setelah ikomah, dia langsung sholat tanpa berwudu Apakah yang demikian ini sah sholatnya? Tidur adalah salah satu penyebab dari batalnya wudu kita Oleh karena itu, maka agar wudu kita tidak batal Upayakan agar kita tidak tertidur, agar wudu kita tidak batal Apa yang menjadi dasar adalah sabda Rasulullah SAW Orang yang tidur, maka dia harus berwudu Maksudnya, wudunya batal dan kalau dia mau sholat, dia harus berwudu kembali Namun, tidak seluruh wudu, tidak seluruh tidur itu membatalkan wudu kita Ada jenis-jenis tidur tertentu atau dengan posisi-posisi tidur tertentu yang wudu kita tidak batal Dan itu didasarkan pada praktek atau asar dari para sahabat nabi Dikisahkan bahwa kalau sholat isya, nabi itu kadang-kadang mempercepat sholatnya Dalam arti mempercepat mulai sholat berjamaah Atau kadang-kadang nabi melambatkan Tergantung dari kondisinya Kalau para sahabat cepat datang ke masjid, sholat bisa segera dimulai sejak awal Tetapi kalau mereka berlambat-lambat, yang datang duluan ada Tapi juga masih ada yang datang belakangan, bahkan datang yang lebih akhir dan sebagainya Biasanya nabi menunda dilaksanakannya sholat isya itu sampai semuanya berkumpul Jadi nanti kalau semua sudah berkumpul, barulah dimulai sholat isya berjamaah Nah yang jadi masalah, mereka yang datang lebih awal itu harus menunggu teman-temannya yang datang belakangan Nah dalam keadaan seperti itu Sebagian dari sahabat yang sudah siap sholat tapi harus menunggu Mereka menunggunya sambil terkantuk-kantuk, bahkan sambil tertidur Lalu begitu semua sudah berkumpul Kemudian Rasulullah meminta Bilal untuk memulai sholat Dikumandangkanlah ikamah Dan langsung mereka semua melaksanakan sholat berjamaah tanpa berwuduk lagi Nah berarti ini ada kasus dimana para sahabat tertidur sebenarnya Tapi tidak wuduk lagi langsung sholat Padahal tadi kita sebutkan ada hadis yang mengatakan Apakah dua hadis ini bertentangan? Mungkin secara sekilas iya Tapi sesungguhnya tidak bertentangan Kenapa? Karena tidurnya para sahabat yang menunggu orang-orang sholat itu Sebenarnya adalah tidur yang posisinya tidak sampai membatalkan wuduk mereka Jadi mereka tertidur tapi sambil duduk Walaupun terdengar suara dengkurnya Walaupun sebagian kepalanya terkulai Terantuk-antuk Tetapi tidak sampai berbaring Tidak sampai bersandar Tidak sampai tidur yang pulas Yang menghilangkan ingatan Sebagai mana yang kita kenal Maka mereka tidak harus mengulangi wuduknya Tetap bisa langsung sholat Dan disitulah kemudian nanti para ulama menarik kesimpulan bahwa Ada tidur yang tidak membatalkan sholat Yaitu tidur yang dalam posisi duduk Badannya tidak bersandar pada tiang Atau tidak bersandar pada tembok Juga tentu saja tidak berbaring Tangkurap, telentang, miring dan sebagainya Tapi tegak Tidur yang tegak Yang tidak bersandar pada apapun Walaupun kepalanya terantuk-antuk Dan juga mungkin terdengar dengkurnya Tapi tidak dianggap membatalkan wuduknya Maka begitu kamat Mereka langsung ikut sholat Kasusnya yang terjadi di zaman sekarang Yang sering kita lihat adalah Ketika khatib sedang berkhutbah Banyak jamaah yang tertidur Entah karena khutbahnya terlalu panjang Atau mungkin terlalu meresapi ke dalam jiwa Sehingga banyak yang kemudian tertidur Apakah boleh Mereka jamaah sholat jumat ini Kemudian begitu komat langsung sholat Tidak berwuduk lagi Lihat bagaimana pola tidurnya Kalau tidurnya bersandar di tiang Maka tidur ini membatalkan Bersandar di tembok Apalagi sampai berbaring Dan seterusnya Maka tidur yang seperti ini Membatalkan wuduknya Tapi kalau hanya sekedar Duduk tidak bersandar Tidak berbaring Mungkin dia bertumpu pada tangannya sebelah Atau dua-duanya Tetapi bertumpunya hanya pada tubuhnya sendiri Tidak bertumpu pada benda di sekitarnya Atau pada tubuh orang lain Maka ini tidak termasuk yang membatalkan wuduknya Begitu komat bisa langsung ikut sholat Bagaimana kalau sudah terlanjur Tidur bersandar pada tiang pada tembok Mau tidak mau Harus keluar dulu untuk berwuduk Untuk boleh ikut sholat jumatnya Karena tidur yang bersandar itu Tidur yang membatalkan wuduk Maka tidak boleh ikut sholat jumat Kecuali wuduk lagi Dan kemudian baru ikut sholatnya Pemirsa asana Selain bersuci banyak masalah lain Yang seringkali menjadi persoalan Di tengah kaum muslim saat ini Di antaranya Masalah uban Masalah uban ini memang dianggap Sebagian orang cukup mengganggu Sehingga tak sedikit dari kita yang mencabut uban Yang baru tumbuh di rambut Sebagian orang mengambil jalan Dengan mengecat atau menyemir rambutnya Agar uban tak terlihat Sehingga membuat seseorang menjadi tampak tua Masalahnya ada yang bilang Menyemir tidak boleh dengan warna hitam Benarkah demikian? Jika begitu warna apa yang diperbolehkan? Masalah lain terkait dengan rambut wanita Adalah masalah potong rambut Adakah batas pendek bagi wanita Untuk memotong rambutnya Agar tidak menyerupai laki-laki? Benar sekali bahwa Ada hadis yang melarang kita Untuk mewarnai rambut dengan warna hitam Yaitu ketika kita sudah mulai beruban Hanya saja yang jadi titik perbedaan para ulama Dalam memahami hadis-hadis tentang larangan Mewarnai rambut dengan warna hitam Adalah masalah illatnya Illat maksudnya Apa sih sebenarnya hakikat dari pelarangan itu? Maksud dari pelarangan itu apa? Apakah sekedar tidak boleh mewarnai dengan warna hitam Begitu saja? Ataukah memang ada maksud-maksud tertentu? Dalam hal ini Kalau kita pakai pendapat yang kedua Yaitu adanya illat Illatnya ternyata adalah Bahwa Orang yang sudah tua Allah berikan dia tanda-tanda ketuaannya Berupa berubahnya rambutnya yang hitam itu Menjadi berwarna putih Nah tanda ini datang dari Allah Dan oleh karena itu Tidak boleh kemudian Tanda-tanda ketuaan ini Ditutupi Illatnya disitu menurut sebagian para ulama Dan oleh karena itulah Maka ketika uban yang Muncul karena usia yang sudah lanjut itu Lantas ditutupi dengan warna hitam Maka hukumnya menjadi haram Menurut hadis-hadis yang memang Menyebutkan haramnya Mewarnai rambut dengan warna hitam Kalau kita pakai logika Bahwa illatnya adalah Haramnya menutupi tanda ketuaan ini Maka memang Orang yang sudah tua Yang rambutnya sudah beruban Tidak boleh mewarnai dengan warna hitam Tapi boleh mewarnai dengan warna selain hitam Boleh warna merah Boleh warna kuning Atau warna-warna yang lain Karena dengan diwarnai dengan warna yang lain Tidak akan terjadi yang namanya Dalam tanda petik Penipuan Karena illatnya adalah Tidak boleh menipu orang lain Bahwa dia sudah tua Tapi berlagak Berpenampilan Seperti anak muda Para wanita Memang diharamkan Untuk berpenampilan Seperti laki-laki Karena memang sudah ada Nas di dalam hadis yang menyebutkan La'ana Rasulullah S.A.W Al-Mutashabihati birrijal Wal-Mutashabihi Nabi Nisa Perempuan-perempuan ini Dilaknat oleh Rasulullah Kalau dia berpenampilan Seperti laki-laki Sebagaimana juga para laki-laki Juga dilaknat Kalau berpenampilan Seperti Perempuan Nah berpenampilan ini Mutashabihin dan Mutashabihat ini Bukan hanya pada Pakaian Kostum Tapi juga termasuk pada Potongan Rambut Tidak boleh seorang wanita Sengaja Memotong rambutnya Jadi Tidak bisa dibedakan Dengan potongan rambut Khas laki-laki Demikian juga Laki-laki Tidak bisa Tidak boleh Untuk Berpenampilan mode rambut Yang Itu khas Untuk para wanita Disitu letak Ketidakbolehannya Hanya saja Kemudian muncul masalah Karena Mode Penampilan rambut Di setiap tempat Di setiap waktu Itu berbeda-beda Kita menemukan banyak Nas bahwa Ternyata Rasulullah S.A.W Dan juga para sahabat Di masa itu Itu mereka punya Rambut yang panjang Tergerai sampai Pundaknya Bahkan sampai Bahunya Itu laki-laki Nah apakah kita bisa Mengatakan bahwa Rasulullah dan para sahabat Ternyata Sudah melakukan pelanggaran Yaitu Berpenampilan Rambut Seperti perempuan Tentu saja Jawabnya tidak Kenapa Karena itu menjadi Uruf Menjadi kebiasaan Yang sudah khas Diterima oleh masyarakat Di zamannya Bahwa laki-laki Memang berambut Panjang Apa yang berlaku Oleh masyarakat Dan Di antara adat Itu adalah Sesuatu yang bisa Dipakai dalam Hukum syariah Al-adah Muhakkamah Adat kebiasaan Yang memang Sudah ada di suatu negeri Dan tidak bertentangan Dengan syariat Islam Itu bisa Menjadi sesuatu yang Menjadi dasar hukum Dalam menarik Kesimpulan hukum agama Nah pemirsa Sampai disini Akhir perjumpaan kita Hari ini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan Hidayah Dan taufiknya Kepada kita Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih Atas perhatian Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kau masih beri hambamu Kesepatan Astagfirullah Alhamdulillah Kau masih beri hambamu Kesepatan Terima kasih Terima kasih